Dari Abu Umair bin Anas berkata, Nabi SAW sangat memperhatikan sholat dan bagaimana cara mengumpulkan umat dalam melaksanakannya. Lalu dikatakan padanya, pancangkan bendera ketika telah masuk waktu sholat. Jika orang melihatnya, maka mereka akan memberitahukannya kepada yang lain. Namun, hal itu tidak membuat beliau tertarik. Lalu disebutkan juga kepada beliau agar menggunakan kon'u atau sabur. Ini ziyad apa ziyad ya Pak Ustaz? Ziyad berkata, sabur merupakan siarnya orang Yahudi. Kemudian disebutkan nafus dihadapan ziyad. Ziyad. Ia pun berkata, itu merupakan siarnya orang Nasrani. Kemudian Abdullah bin Ziyad pergi sambil memikirkan kegelisahan Nabi. Pada saat dia tidur, ia pun memimpikan tentang azan. Pada pagi harinya, ia menemui Rasulullah SAW dan menceritakan mimpi tersebut. Kemudian ia berkata, Ya Rasulullah, aku seperti berada dalam kondisi antara tidur dan sadar. Kemudian, datanglah kepadaku seorang mengajarkan azan. Abu Umair berkata, padahal Umar bin Khotob telah mimpi serupa sebelum itu. Tetapi, ia menyembunyikannya selama 20 hari. Kemudian, baru ia memberitahukannya kepada Nabi. Beliau berkata kepadanya, Apa yang menghalangimu untuk tidak memberitahukan kepadaku? Umar menjawab, Abdullah bin Ziyad telah mendahuluku, lalu aku pun menjadi malu untuk menceritakannya. Nah, ini ada yang perlu diperbaikin juga. Apa yang menghalangimu untuk memberitahukannya kepadaku? Tidak. Apa yang menghalangimu untuk memberitahukannya kepadaku? Baik. Tidak, dilanjutkan. Kemudian, Nabi bersabda, Wahai Bilal, bangunlah dan perhatikan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid dan lakukanlah. Kemudian, Bilal pun mengumandangkan azan. Ini riwayat lainnya tentang bagaimana cerita Abdullah bin Zaid dia bermimpi azan atau melihat azan dalam mimpinya dan dia disebutkan di sini sepertinya dia antara sadar dan tidak sadar. kemudian kita melihat Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu dia sudah bermimpi itu 20 hari yang lalu. Tapi Umar mungkin malu ya. Dia mau menceritakan hal itu apa benar atau tidak. Tapi tak kala Abdullah bin Zaid menceritakan itu maka Umar menceritakan hal itu. untuk menguatkan bahwasannya mimpi Abdullah bin Zaid ini memang mimpi yang benar. Karena dia pun pernah bermimpi seperti itu. Barakallah, Fik. Dan Umar malu untuk menceritakan hal itu karena Abdullah bin Zaid sudah mendahuluinya. Tidak dilanjutkan.